Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Soekam sobat yang merah Oke untuk hari ini kali ini selamat datang kembali di channel dunia fotografi dan videografi Oke untuk kali ini di channel saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti background di Adobe Photoshop CS3 dan juga bagaimana cara memotong atau meng-crop dengan ukuran 3x4 pada Adobe Photoshop CS3 Oke tanpa berlama-lama mereka let's go selalu jangan lupa untuk menyiapkan software Adobe Photoshop CS3 di laptop kalian jika sudah terinstall langsung saja untuk membukanya Oke setelah itu jika kalian sudah membukanya ini tampilan awalnya untuk sebelumnya saya sudah memberikan tutorial bagaimana seleksi objek dengan menggunakan Ctrl-W dan juga dengan menggunakan taskbar di sebelah kiri sini dengan option seleksi tool Oke untuk kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengganti background dan juga mungkap Oke mari untuk selanjutnya buka file Open kita buka foto Oke kita pilih foto ini saja kita coba oke untuk selanjutnya seperti tutorial kemarin kita tekan di keyboard buruk W kita seleksi objeknya Oke kita seleksi dengan rapi Oke jika sudah terseleksi dengan rapi seperti ini kita tekan grup G Oke sebelumnya kita bisa memilih backgroundnya sini saya memilih background biru ya kalian bisa meng-custom kami sendiri di sini dengan background merah pink atau yang lainnya terserah kalian sesuai kebutuhan kalian di atas ini kita pilih linear gradient sini modenya disalva opacity nya 100% Oke setelah itu kita tekan tombol G lalu kita tarik Oke jadi ya backgroundnya sudah terganti dengan warna biru sesuai saja dengan kemauan saya untuk selanjutnya kita tekan tombol C atau disini kan tombol crop tool menggunakan dengan weight 3 cm dan Height 4 cm atau lebar 3 cm dan tinggi 4 cm disini menggunakan 6px per inch langsung saja kita tarik Oke lalu kita sesuaikan nah jika sudah sesuai dengan yang saya mau Oke jadi background sudah terganti dan juga ukuran sudah sesuai dengan 3x4 sesuai dengan yang saya mau Oke seperti itu saja tutorial kali ini jangan lupa untuk kalian share comment dan juga like video ini dan jangan lupa untuk ikuti terus dunia fotografi dan videografi di channel saya dan juga ikuti Facebook saya Jeffrey Nanda Kurniawan Oke jangan lupa share untuk semuanya agar channel ini lebih berkembang menjadi lebih baik lagi kedepannya dan untuk video Bagaimana cara seleksi objek nanti akan saya cantukkan di deskripsi Oke terima kasih semua yang sudah menonton selamat beraktivitas dan semangat saya Airya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video tutorial selanjutnya dan video tentang fotografi dan videografi selanjutnya Sampai jumpa ya bye bye hai 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 Terima kasih telah menonton!